Topik kali ini membahas tentang proses pengambilan keputusan atau analisis decision tree analysis, analisis pohon keputusan, disampaikan oleh Bambang Sukiwono Agus Purwono Politeknik Negeri Malang. Ada pun definisi daripada decision making adalah suatu proses seleksi pemilihan terhadap beberapa alternatif yang memungkinkan. Tipe daripada pengambil keputusan adalah yang pertama ada tiga macam, yaitu race taker, pengambil risiko tinggi, yang kedua adalah pengindar risiko, yang ketiga adalah moderate. Formula yang akan digunakan adalah expected value, yaitu sigma somasi dari PI kali VI, di mana I berjalan dari 1 sampai N, atau P1 V1 ditambah P2 kali V2 ditambah sampai PN kali VN, di mana P adalah probabilitas, V adalah value. Tahapan yang digunakan di dalam proses pengambilan keputusan, yaitu aktivitas inteligencia, yang kedua adalah aktivitas merancang, mendesain, yang ketiga adalah aktivitas dalam proses pengambilan keputusan. Model yang digunakan ada tiga model, yaitu ekonological model decision making, yang kedua adalah bondage rationality decision making, yang ketiga adalah implicit favorite model decision making. Yang pertama yaitu ekonological model decision making, tahapan yang pertama adalah menetapkan gejala, ada dua pilihan yaitu menetapkan tujuan atau menentukan problemnya. Ada beberapa alternatif, semua alternatif ditetapkan, alternatif pilihan, kemudian tentukan keluarannya, dan tahap berikutnya adalah seleksi alternatif yang terbaik, kemudian laksanakan atau implementasikan keputusan yang telah ditetapkan. Atau alternatif yang kedua adalah mengembangkan kriteri yang telah ditetapkan, di sini pilih kriteri yang terbaik, kemudian laksanakan. Model yang kedua adalah bonded rationality model decision making, yang pertama adalah tetapkan tujuan atau definisikan persoalan, menetapkan tingkat daripada aspirasi, tahap berikutnya. Tahap ketiga adalah menggunakan program juristik looping untuk mengidentifikasi alternatif yang layak. Kemudian tahap berikutnya adalah menilai alternatif yang ada, yaitu alternatif-alternatif yang sudah diidentifikasi. Apabila tidak diterima, maka looping ke tahap yang ketiga. Tahap yang berikutnya setelah tahap lima adalah lakukan aksi. Yang berikutnya adalah berikan informasikan terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian apabila terjadi sesuatu, lakukan looping di sini, yaitu adjust aspiration event, jadi sesuaikan tingkat daripada aspirasi. Tahap yang ketiga adalah, atau model yang ketiga adalah implicit favorite model decision making, yaitu tetapkan tujuan, kemudian identifikasi alternatif yang favorit, dipisahkan, bandingkan, dan buat ranking terhadap alternatif tadi yang sudah memungkinkan. Kemudian identifikasi terhadap alternatif yang sudah dikonfirmasi. Kemudian menetapkan aturan dalam proses pengambilan keputusan atau kriterianya. Setelah itu, umumkan kriterianya dan laksanakan. Ada beberapa itib-itibis dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah menerima barang baik, tidak ada masalah. Yang kedua adalah menolak barang baik, itu kesalahan tipe yang pertama atau alpha error. Yang ketiga adalah menerima barang rusak, itu juga kesalahan tipe yang kedua atau beta error. Menerima, menolak barang rusak, itu oke, tidak ada masalah di dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah tipe daripada analisis pohon keputusan. Misalkan ada investasi, ada beberapa alternatif, tiga alternatif, yaitu A1, A2, dan A3. Maka misalkan A1, peluang sukses 50%, peluang gagal 50%, berapa kontribusi keuntungannya? Alternatif kedua, ada tiga peluang, peluang yang pertama berapa persen, peluang kedua berapa persen, peluang ketiga berapa persen, totalnya adalah harus 100%. Alternatif ketiga adalah investasi tadi didiamkan, sehingga peluang 100% kontribusi keuntungannya adalah 0%. Contoh, yaitu apabila ada dana 100 miliar, mau investasi 100 miliar rupiah, maka ada beberapa alternatif pilihan. Alternatif yang pertama adalah didepositokan, alternatif kedua adalah untuk usaha, alternatif ketiga adalah disimpan di bawah bantal. Alternatif pertama, depositokan, maka peluang sukses adalah 50%. Kontribusi keuntungan adalah 20 miliar per tahun. Alternatif pertama, peluang gagal adalah 50% juga, yaitu totalnya kan 100%, sehingga kontribusi keuntungan min 5 miliar rupiah per tahun. Alternatif kedua adalah usaha, yaitu probabilitas yang pertama adalah 50% apabila terjual X unit. Kontribusi keuntungannya adalah 25 miliar per tahun. Probabilitas yang kedua adalah 30% terjual X unit, maka kontribusi keuntungan adalah 15 miliar per tahun. Probabilitas ketiga apabila terjual Z unit, 20%, maka akan kontribusi keuntungan minus 10 miliar per tahun. Alternatif pilihan ketiga adalah disimpan di bawah bantal, maka peluangnya 100%, kontribusi keuntungannya adalah 0 rupiah. Perhitungan terhadap nilai ekspektasi, yaitu ekspektasi yang pertama adalah 50% x 20 miliar, dikurangi 50% x 5 miliar adalah 7,5 miliar rupiah. Nilai ekspektasi yang kedua adalah 50% x 25 miliar, ditambah 30%, dikalikan 15 miliar, dikurangi 20% x 10 miliar adalah 15,5 miliar rupiah. Alternatif ketiga adalah 100% x 0, sama dengan kontribusi keuntungannya adalah 0 rupiah. Kesimpulan adalah pilihan pertama adalah yang memberikan expected value yang terbesar, yaitu alternatif kedua, yaitu investasinya dibuat usaha, yang memberikan nilai ekspektasi sebesar 15 miliar rupiah. Alternatif kedua adalah didepositokan, di mana nilai ekspektasinya adalah 7,5 miliar rupiah. Alternatif ketiga adalah disimpan di bawah bantal, yaitu nilai ekspektasinya adalah 0 rupiah. Contoh soal, diketahui PT ABC TV yang memproduksi televisi akan memproduksi jenis baru dan memilih satu di antara tiga jenis produk, yaitu yang pertama, tipe yang pertama adalah TV 32 inch, tipe yang B adalah 40 inch, tipe yang C adalah 50 inci, yang akan dipasarkan. Dan, produksi pendahuluan untuk ketiga jenis produk telah selesai dilakukan dan telah dilakukan riset pasar. Lihat tabel 1 dan 2, memperlihatkan hasil dari riset pasar. Demikian pula hasil distribusi kemungkinan tingkat penjualan dari masing-masing jenis TV tersebut. Anda diminta untuk mengambil keputusan bahwa hanya satu jenis produk yang akan dipasarkan. Ini adalah produk yang dapat dihasilkan dalam ribuan rupiah. Jenisnya ada tiga, TV jenis A 32 inch, jenis yang kedua adalah B 40 inch, layar 40 inch, dan C adalah layar 50 inch. Harga per unitnya adalah kita bisa tahu dari data ini. Kemudian, distribusi kemungkinan tingkat penjualan, misal TV yang 32 inch, yaitu tingkat penjualan 0 unit, 0%. Tingkat penjualan 1.000 unit adalah 0% juga. Tingkat penjualan 2.000 unit adalah 10%. Untuk 30 unit, 10%. Untuk 4.000 unit adalah 20%. 5.000 unit adalah probabilitasnya atau kemungkinannya adalah 60%. Totalnya adalah di sini 100%. Demikian juga TV yang 40 inch, demikian juga yang 50 inch. Maka, gambar daripada decision tree-nya adalah seperti ini. Yaitu, B11. Alternatif pertama adalah TV 32 inch. Jadi, probabilitasnya 10%, terjual 2.000 unit. Kontribusi keuntungannya adalah 2 juta rupiah. Probabilitas yang kedua, alternatif pertama adalah 10%. Terjual 3.000 unit, maka kontribusi keuntungannya 3 juta rupiah. Probabilitas yang ketiga adalah untuk alternatif yang pertama adalah 20%. Penjualan 4.000 unit, memberikan kontribusi keuntungan 4 juta rupiah. Sedangkan B4, probabilitas B14 adalah 60%. Terjual 5.000 unit, kontribusi keuntungannya adalah 5 juta rupiah. Demikian juga alternatif yang kedua dan yang ketiga. Maka, nilai ekspektasi untuk jenis A yang 32 inch adalah 10% x 2 juta rupiah, ditambah 10% x 3 juta rupiah, ditambah 20% x 4 juta rupiah, ditambah 60% x 5 juta rupiah adalah 4,3 juta rupiah. Sedangkan nilai ekspektasi untuk TV yang 40 inch adalah 10% x 0 juta rupiah, ditambah 20% x 2 juta rupiah, ditambah 40% x 6 juta rupiah, ditambah 10% x 5 juta rupiah, 8 juta rupiah adalah 4,4 juta rupiah. Sedangkan TV yang 50 inch adalah 20% x 2 juta rupiah, ditambah 30% x 3 juta rupiah, ditambah 50% x 5 juta rupiah, nilai ekspektasinya adalah 3,8 juta rupiah. Kesimpulannya, pilihan adalah yang satu yang memberikan nilai ekspektasi yang terbesar, yaitu TV yang 40 inch karena memberikan nilai ekspektasi 4,4 juta rupiah. Alternatif yang kedua adalah TV 32 inch, nilai ekspektasinya 4,3 juta rupiah, dan alternatif yang ketiga adalah penjualan TV 50 inch, memberikan nilai ekspektasi 3,8 juta rupiah. Anda diminta untuk membuat 5 soal dengan cara, silakan alternatif yang boleh 3, boleh 4, boleh 5, probabilitasi Anda bisa tata sendiri, sedangkan data Anda tentukan sendiri. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe, komen, share, and view. Sampai jumpa lagi di topik yang lain.